Ya tablet, ya puyir, ya salah, semuanya ku coba Ke dokter, ke bidan, ke mantri, mereka malah ketahuan Saya dulu disini hampir satu bulan, pertama kali masuk itu saya di ruang insolasi, itu empat hari, terus pulang dua hari, masuk lagi ke ruang utama satu, utama dua, pulang lagi, sampai ke ruang kecil setiap minggu Selamat siang Mbak Joko Selamat siang Mbak Dokter Wah, jazznya keren banget, maco banget Ya sekali kali, ya bagus pak Ini jazz yang saya pakai waktu perkawinan saya dulu Oh ya, ngomong-ngomong perkawinannya itu berapa itu? Bapak, soalnya yang mengkawin sini udah banyak Oh ya, emang enggak kehitung Enggak, enggak pak dokter Eh, ini mau disunan kok mukanya ditutupin pakai sarung enggak? Ini begini pak dokter, ini cuci saya Ya, kebetulan dia ini belum mau masuk SD Ya Emang badannya bongsor Enggak kayak gagal pakai gitu Dia memang kalau ketemu muster tuh malu Dan kalau ketemu para muster, katanya takut Oh Begitu Lah ini berani disini Hehehe Ya, ini loh Dia ini berani Kan tadinya takut Ya, karena ini mau dibeli sepeda Jadi dia berani Oh gitu Ya Iya, ini belunya udah banyak ini Hehehe Ya sudah, gak apa-apa Ini rencananya Maksud kok mau sunatnya sunat laser Atau manual Atau mau dijepitin pintu kayak anak-akaknya dulu Hehehe Ini lagi dokter Kalau dokter terangkan Jual tadi Seperti yang berhasil sama dokter Yang sama dokter Ya Jadi gini Kalau sunat itu memang ada beberapa metode pak Cukup Iya Jadi ada manual Ada laser Ada smart clamp Ada juga Pakai kotter Iya Tapi umumnya Itu sunat itu Dengan grace lokal Ada juga yang grace lokal Tapi harus masuk ruang operasi Dan harus dirawat sekarang Iya Kalau yang sunat manual sama laser Dengan bios lokal Itu berarti Tidak harus sampai dirawat Berarti cuma Disemprot pakai Pembios spray Ya gitu Terus kemudian diguntik Ya, disuntik ya memang agak sakit sedikit Tapi paling sekitar 4 detik 5 detik Nah Terus kemudian Bedanya Manual sama laser Kalau manual itu Jadi digunting dengan gunting sirkumsisi Ya gunting bedah Itu contohnya gunting bedahnya Digunting bagian atasnya Sampai Nampak kepala penisnya dulu Nah Terus kemudian Dilanjutin gunting bawah Kemudian diputer secara simetris Nah Karena Guntingnya dengan gunting bedah Otomatis terjadi Perjaraan sedikit Darah pasti keluar Tapi nanti Darah bisa kita hentikan dengan Dijahit Begitu Jahitnya yang Jadi jaging Jadi gak perlu diangkat lagi jahitannya Nah Kalau yang Sunat laser Yang sunat laser itu Mengenai penisnya Dibius Dibius Kemudian Tinggal di Sekali potong Dengan Kawat Dari Mesin Yang Mengantarkan lumbang elektromagnet Jadi Kawat itu Memberikan rasa panas Dan kemudian ini Terpotong Dengan cepat Dan tidak terjadi berdarah sama sekali Gitu Cuma ya Itu tadi Pak Sopo mau pilih yang mana Sunatnya Kalau gitu Gini aja dok Saya pilih yang Meluas aja Biar mengikuti Bicara dengan kakeknya Jangan hantar Jangan hantar Jangan hantar Jangan hantar Jadi gini Aturi dulu Kalau mau manual Harus diperhitungan dulu Karena kalau sunat mana itu Bisa terjadi Perjaraan Nah Hati-hati Pada pasien yang Punya Penyakit hemofilia 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 itu Penyakit Gangguan Atau kelainan Pembukuan darah Jadi kalau Anak tersebut Atau Dede ini Misalnya kok gampang Luka kok tidak berhenti Berhenti darahnya Atau suka mimisan Lama-mampetnya Itu berarti Kemudian gangguan Pembukuan darah Atau penyakit hemofilia Bayangkan Bayangkan aja Kalau penyakit hemofilia Itu Misalnya pada Anak kecil Misalnya pada Bayi Balita Minta di sunat Terus kemudian Dilakukan sunat manual Lalu tenaga yang Enggak profesional Nah Darah netes terus Enggak bisa berhenti Walaupun di jain Enggak berhenti Nah masalahnya Darah pada Anak kecil Atau balita Apalagi di bawah Satu tahun Itu kurang dari Satu meter Nah kalau netes terus Enggak berhenti Berhenti Sampai kira-kira Sekitar 2 jam 3 jam aja Ya bisa habis Darahnya Begitu Itu bisa berbayang Makanya sunat itu Harus di Oleh dokter Di klinik Ataupun di ilmu masakit Yang memang Punya Keahlian Begitu Balu Bulu itu Satu titik darah Penghabisan Kok gak peranggupuan Kena aja sih pak Ya makanya itu Masak sunat kok Sampai Darahnya Habis Supaya gak boleh Makanya hati-hati Untuk yang Suka sunat ke tempat Apa Kebingkong yang gak profesional Kayak gitu Atau sunat yang cuma pake Apa Pake kayu aja Atau apa Yang gak Higienis Itu bisa menimbulkan infeksi pak Joko Ya udah Ini Berarti sunat manual ya Iya Udah Bisa dimulai Ya Berarti udah siap kan ya pak Joko ya Siap Mas perawat Kita siap Ambilin itu Tangan Baca bismillahiru ya pak Joko ya Ya siap Oke sekarang kita mau mulai ya Eh bentar 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 Apalagi Nanti kalo udah sunat saya manual Kira-kira bentuk burungnya besar dan bentuk seperti ini enggak Dibentuk seperti ini enggak Dibentuk seperti ini enggak Dibentuk seperti ini enggak Dibentuk seperti bunga Iya Bunga mangan Bunga melati Atau seperti bunga Bunga bang cicilan pak Joko yang kembang pejat Bunga mangan Bunga mangan Bunga bang cicilan pak Joko Masa Penis Jiri sama kanggar Kledo bisa dibentuk Bunga bang Bunga bang Bunga bang Bunga bang Bunga bang Oke sekarang kita mulai baca bismillah Oke ya adik ya adik yang gagah dan pemberani ini mau dihias dulu ya sakitnya hanya sekitar 3 atau 4 detik Bayangkan detikan jarum jam jadikan jarum yang merah berjetak 3 sampai 5 kali Tak 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 bayangkan jadi hanya sakit sebentar terus kemudian tidak akan sakit sama sekali ya Ayo tarik nafas mulai tarik nafas keluarkan rasakan udara yang keluar masuk hidung Tarik nafas keluarkan bayangkan detikan jarum jam Tarik nafas keluarkan Nah ini sudah selesai dan rapi Pak Jokok Untungnya ini didiknya tenang kayaknya memang mewarisi kejantanan kakeknya Nggak nangis sama sekali coba Keren ini bener Nah jadi saya juga terti-tip pesen ngel Pak Jokok Kalau ada ponakannya atau cucunya yang lain yang mau sunat Kalau perhatikan kalau cucunya itu gendut Otomatis penisnya itu hanya nafas kecil Burungnya itu hanya nafas sedikit karena batang penisnya itu terpendam di dalam lemahnya tersebut Kalau yang perutnya gendut sebaiknya sunat normal tidak sunat laser Karena kalau sunat laser umumnya pemotongannya bisa tidak pas Karena batangnya terpendam di dalam Jadi nanti akan terlalu banyak kulit yang diambil Pak Jokok Ya tapi ya itu kalau anak Jokok gendutan Atau penisnya masih kecil Tapi ya itu saya yakin kalau dari keturunan Pak Jokok mungkin nggak ada yang kecil lah ya Oke Pak Jokok Jokok aja balutan Ya Oke ini sekarang Nanti udah selesai dicunat Ya masa Om dokter yang minat tidak tahu itu Pak Jokoknya Ayo sekarang wajahnya dibuka Udah selesai kok ya Kok udah mau bisa nih Pak Jokok Katanya baru kelas 6S Jadi Pak Jokok Kenapa Pak Jokok Maaf dok sebenarnya ini bukan kakek saya Katanya Bapak saya Loh gimana Pak Jokok Ceritanya gimana ceritanya Saya dipaksa tauin seminggu lagi Sama anaknya mantanin bapak saya Mantan? Iya Katanya dia mau ketenah gitu sama tempat Terus gimana? Ya sekarang udah Ya gimana lagi saya mau nikah seminggu lagi dong Jadi Masa mau berperang Mau nikah Beliasa Ya 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 sudah Ya Makanya secara tadi waktu Tanya anak kelas 5SG Ya kok Waktu burunya dipotong kok Awoknya Kayak Apa Potong jake korban Pak Jokok Ya sudah Gak apa-apa Yang menurut Emang Kenapa gak disunat dari dulu Pak Jokok Ya satu itu Pak Dua gak ada waktu yang bagus lah Oh Waduhnya Pak Jokok banyak ngapel sama aku sini tuh Pak Ya sudah Sekarang kata yang udah sunet Sekarang saya perkenalkan ini mas perawat saya Yang sudah berjasa Mengasah senjatanya Mas Anwar Mas Anwar kan berarti? Ya Lupa silahkan Mas perawat Ya Mas Anwar Nama Ini ke jelek Nama Mas Anwar Semarung Semarung Jam Mas Anwar Ini mas Anwar Kamu kan Mas Anwar Mas Anwar Syekir Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya babanya Anwar. Babanya Anwar...